Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bahwasannya Pomek itu Property Operation Maintenance Dan Energy Cost ini yaitu pemeliharaan gedung agar berkualitas Dan Energy Cost itu banyaknya energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sebuah hotel atau sebuah gedung Nah, dalam perencanaan pengoperasian dan mengontrol Di engineering itu ada namanya PNL PNL Ya kan? Statement Itu Profit and Loss Statement Artinya neraca, rugi, labah Dan lagi satu adalah CAFE Capital Expenditure Biaya Pemeliharaan Gedung yang dikeluarkan oleh owning company Ini CAFE Nah, sekarang kita fokus bicara masalah PNL ini Profit and Loss Statement Yang konsepnya itu seperti kita bisa lihat di dalam whiteboard ini Nah, itu ada number, description, percentage terhadap apa? Ya kan ya? Terhadap GOR Karena tujuan daripada kita melaksanakan pemeliharaan gedung itu pada prinsipnya itu adalah untuk memaintain, meningkatkan daripada keuntungan yaitu JOP Ya, Gross Operating Profit Ya, Gross Operating Profit ini adalah JOR Dikurangi dengan Expenses Expenses ini Ya, Expenses ini ada PICS Ada yang Variable Ya, PICS itu gaji Variable itu banyak di housekeeping Di engineering seperti chemical, semi-variable itu, energy, air, dan lain-lain Jadi ini Nah Rumus ini adalah tujuan dari perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum Nah, Departemen Engineering wajib mendukung ini Yaitu dengan mengontrol neraca rugi laba Nah, Pertama ini presentase Ya kan ya? Terhadap JOR Ya, sudah itu ada budget Ada actual, ada varian Ya, jadi unitnya di engineering itu tidak ada revenue Tetapi punya neraca rugi laba Yaitu membandingkan antara budget dengan actual Inilah budget daripada engineering Nah, jika budgetnya itu terhadap actual itu lebih besar Actual berarti ini negatif Jadi loss Ya, tetapi kalau actualnya lebih kecil daripada budget itu positif Itu ya Ini menyatakan bahwa profit and loss statementnya itu seperti apa? Membandingkan antara budget dengan actual Ya, sama juga di RM 3% terhadap JOR Energy 7% terhadap JOR Dan gaji 2% Ya, ini naik atau turun Positif atau negatif Nah, 12% ini adalah total Ini rule of time Ya, tidak aturan baku Sangat tergantung daripada visi-visi perusahaan dan revenue perusahaan Ini akan naik turun Sesuai dengan target-target yang ditutupkan oleh perusahaan Jadi, ketika kita bicara BNL ini Pertama yang kita akan bahas sekarang adalah RM Repair and Maintenance Yang fungsinya untuk menjaga kualitas gedung Agar tetap bisa dijual dengan baik oleh demarketing Apa yang perlu kita lakukan di sini? Pertama itu adalah Kita harus membuat list equipment List equipment Mechanical, Electrical, Plumbing, Sipil, dan lain-lain Nah, dari list equipment ini Kita melangkah ke schedule maintenance Schedule maintenance Ya Harian Bulanan Dan tahunan Nah, setelah kita punya schedule Kita akan melangkah ke kebutuhan manpower Kebutuhan manpower Berapa staff atau teknisi Berapa admin Berapa leader Ya Nah Dari list equipment, schedule, manpower Kita melangkah ke budgeting Ya kan Budgeting yang diperlukan untuk memelihara Daripada hotel atau gedung Biaya rutin Ya kan ya Dan non-rutin Nah Proses ini Bertujuan untuk menjaga Kualitas Wantas Wantas Agar marketing Ya kan ya Bisa menjual dengan sangat baik Ujung-ujungnya Akan apa Meningkatkan J.O.P Gross Operating Profit Ya Karena Tujuan perusahaan seperti yang bilang tadi adalah Semuanya bermeluhara pada J.O.P Bagi apa namanya ini Pengaruh Dari pada Departemen Engineering Jika kita memelihara secara baik Ya Ini J.O.P Nah Dari proses ini Tentunya Pemeliharaan gedung itu Kita akan lakukan Seperti apa Pertama Predictive Maintenance Ya Memprediksi Nomor 1 ini Nah Langkah-langkahnya apa Pertama kan Checklist Checklist ini Ya kan ya Checklist ini Membandingkan Antara standar Dengan actual Ya Jika ada selisih Itu ada masalah Ini checklist ya Yang kedua Apa yang kita lihat Ya kan Kalau ada yang kita lihat Lepas karatan Itu bermasalah Ya kan ya Nah Yang ketiga itu Apa yang kita dengar Kalau ada suara-suara gesekan Semua itu Itu adalah Masalah Nah Permasalahan yang pertama ini Bisa dilakukan dengan secara langsung Yaitu Corrective Corrective Maintenance Ya Corrective maintenance ini Pembetulan Secara langsung Hal-hal yang Dihasulkan oleh Predicted maintenance Ya Ini memakai Anggaran Rutin Ya Anggaran rutin Nah Dari corrective maintenance ini Kita melangkah ke Preventive Pencegahan Preventive maintenance ini Pencegahan Daripada Timbulnya Masalah-masalah Di kemudian hari Preventive maintenance ini Ada yang berdasarkan Bulanan Tiga bulanan Tiga bulanan Tiga bulanan Dan Tahunan Ya Ini Ini semua Apa namanya Tujuannya Untuk memelihara Gedung ini Supaya menjadi Baik Ya Ketiga Ketiga komponen ini Dilaksanakan Itu untuk menghindari Breakdown Breakdown Ya Ingat Breakdown Karena Breakdown ini Breakdown maintenance ini Itu berakibat Kegagalan Daripada Sebuah Operasional Perusahaan Atau gedung Sehingga Menyebabkan Kerugian yang Sangat besar Itulah Makanya Kenapa Dilaksanakan Apa namanya Preventive maintenance Predictive maintenance Dan Corrective Ya Jadi Sudah itu Sudah ini Kita Lari ke Energy Ya Energy ini Tujuannya Apa Untuk meningkatkan GOP Gross operating profit Karena langsung Akan berpengaruh Jika Energy ini Di efficient Ya Ketika Energy ini Di efficient Dia akan langsung Berpengaruh Pada keuntungan Order Nah Caranya gimana Itu harus Melaksanakan Management Energy Management Energy Pengelolaan Energy secara Baik Bagaimana caranya Mengelola Pertama Kita buat Benchmarking Benchmarking Energy Benchmarking Energy Terus Index Energy Ya Akutansi Energy Ya kan ya Dan yang terakhir Adalah Apa Dashboard Energy Dashboard Energy Ya Jadi Benchmarking Ini Mencari Taka Membuat Index Index Energy Contohnya Seperti PLN PLN Ini Kita buat Dulu Breakdown Berapa Pemakaian Di Kitchen Berapa Pemakaian Di Laundry Ya kan ya Di Room Room kan Di Kitchen Ini Dapat Contohnya KWH Per patch Ya kan Meter Kubik Per patch Ya kan ya Dari sini Ya kan ya Indeks Ini Kita akan Mendapatkan Rupiah Per 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 Ya kan Komponen Daripada Energy Untuk Proses Produksi Yang Yang akan Dijual Kepada Kamu Nah Indeks Energy Ini Dipakai Acuan Ketika Kita Membuat Dashboard Energy Untuk Memindahkan Tanggung jawab Energy Dari Departemen Engineering Departemen Masing-Masing Bagaimana Caranya Ini Adalah Dashboard Energy Pertama Ini Data Terus Index Index Terus Target Ya Terus Pilot Ya Terus Monitor Nah Dari Data Yang Kita Dapat Pernanya Di Data KWH Gas Ya kan Dapat Indexnya KWH Per Gas Terus Targetnya Berapa Menurunkan Dalam Persentase Terus Dicarikan Action Plan Action Plan Yang No Cost Low Cost Medium Cost Dan High Cost Nah Itu Dicoba Di Masa Pilot Ini Ya Kalau Seolahnya Berhasil Lanjutkan Dengan Monitoring Begitulah Management Energy Yang Kita Inginkan Nah Dari Proses Apa Namanya PNL Ini Dari Gaji RM Sama Energy Ini Ujung-ujungnya Kita Sebagai Pekerja Di Engineering Itu Adalah Mencari Ini Bagian Dari Prestasi Kerja Ya Gaji Yang Layak Dan Baik Ya Karena Dengan Gaji Layak Yang Baik Ini Tentunya Kita Akan Berkualitas Bagaimana Caranya Manajemen Dulu Energy Supaya Bisa Menambah GOB Terus RM Kita Bagusin Agar Kualitas Gedung Menjadi Baik Dan Meningkatkan GOB Nah Dari Menaiknya GOB Ini Baru Kita Bisa Sedikitnya Berdiskusi Tentang Penghasilan Kita Begitulah Kira-kira Apa Namanya Pomek Secara Singkat Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Terima